Apa arti lagu itu tadi? Oh, kalau mau jadi anak pintar, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh kepada guru, kepada pendidik. Wah, ini bukti seni budaya yang mencerahkan. Seni tradisi dari Sumbawa, Tanah Samawa yang mencerahkan. Dan ini langsung disambut. Kita lihat rekan kita Dea Malela juga, penyanyi. Bukan Dea Malela. Maksudnya? Dea Malela nama pesantren ini. Ini Dea Mirella. Yoh, Dea Mirella. Jangan disambahkan dengan Dea Malela. Itu kakek saya itu. Baiklah. Bede berkaitan dengan seni dan budaya. Kita banyak mengenal seni dan budaya dari seluruh dunia. Bahkan negara kita, Indonesia pun, terkenal kaya dengan seni dan budaya. Pertanyaannya adalah, mengapa seni dan budaya itu penting? Oke. Oke. Langsung. Yang dari Santriwati, Kamila asal Aceh bertanya, mengapa kerjasama antar masyarakat, bangsa, suku, pentingnya di dalam melengkapi dan menyempurnakan kebudayaan dan peradaban, kira-kira maksudnya ini. Saya ingin memberikan jawaban singkat pada keduanya ya. Tadi, mengapa seni budaya itu menjadi penting bagi sebuah bangsa, sebuah umat? Karena seni budaya berhubungan dengan keindahan, rasa akan keindahan. Ini penting bagi masyarakat. Kalau enggak ada seni budaya, hidup ini kering, kerontang. Dan bisa sangat keras mungkin, Bang Din. Karena seni budaya juga berfungsi menghaluskan budi, menghaluskan perasaan. Jadi kalau di asal dengan seni, karya seni, apapun bentuknya ini, membuat perasaan kita halus, indah, akan membawa kepada ketentraman, kedamaian. Itu fungsinya penting di sebuah masyarakat. Apalagi masyarakat majemuk. Yang boleh jadi ada persaingan antar kelompok, antar suku, antar organisasi. Datang seni budaya, menghaluskan budi. Apalagi membawa pesan persatuan. Membawa pesan kesatuan. Lagu-lagu Roma Irama ya. Walaupun berapa ratus juta penduduk Indonesia, Sumbawa enggak disebut di situ. Tapi bisa bersatu. Oleh karena itu, pesan dari pertanyaan anda tadi itu, perlu ada kerjasama, ada kolaborasi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan sekarang sudah berkembang, apa yang disebut dengan program lintas budaya, cultural exchange, saling tukar-menukar. Acara TV juga kemarin sudah ada. Bahkan berkolaborasi. Jadi satu kelompok seni dari satu negara berkolaborasi. Itu bisa indah juga ya, bisa kompak. Yang waktu bola, Bang Lin, itu kan Arab, Qatar, penyanyinya dari Korea. Satu bahasa Arab, satu bahasa, dia pakai Inggris lah ya. Ya, bisa berkolaborasi. Itu namanya tadi, yang bisa takamul, tabadul, ya. Haring tukar-menukar, dengan ta'awun kerjasama, kalau baru bisa takamul. Bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Musik ya, ada yang mengatakan, saya bukan seniman, ahli seni, ataupun pekerja seni. Tapi ada yang mengatakan bahasa musik itu universal. Betul. Walaupun dilantunkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sumbawa tadi, bagi orang luar, itu akan bisa dirasakan kenikmatannya. Karena ada... Walaupun tidak mengerti bahasanya. Walaupun tidak mengerti, ada universalitas yang bisa menyentuh hati. Nah, inilah seni budaya yang berperan penting. Bagi kemajuan kebudayaan, bagi kemajuan peradaban. Ya, penting, maka harus dipentingkan. Namun, seni budaya, karya-karya seni yang dikembangkan itu, haruslah yang mengarah, bertujuan, berorientasi kepada kemajuan kebudayaan peradaban. Bukan sebaliknya yang meninak-bobokkan. Ya, terjebak kepada seni yang hanya untuk seni. Tapi inilah seni untuk ibadah, seni untuk dakwah, seni untuk kemajuan peradaban. Terima kasih telah menonton! Prof, tadi kan dijelaskan kalau seni budaya itu penting untuk kemajuan bangsa. Nah, juga ada sangkut-pautnya juga pendidikan. Nah, bagaimana caranya selaku saya juga sebagai pendidik itu dapat mengajak siswa-siswa itu untuk ikut partisipasi pada seni budaya yang kita miliki. Oke. Kita tahu di Indonesia, kesenian dan kebudayaan sangat beragam. Nah, bagaimana peran para pelaku seni ini, Prof, demi kemajuan bangsa? Karena otomatis pasti akan sangat berkembang di situ, nah bagaimana? Ya, seni budaya atau pengembangan seni budaya erat kaitannya dengan pendidikan. Sehingga di Indonesia pun ada sekolah-sekolah, bahkan sekolah tinggi yang berhubungan dengan kesenian. Seperti Institut Seni Indonesia atau semacam itu. Bahkan dari tingkat bawah, SD pun dulu ada pelajaran kesenian itu. Artinya kita memberi perhatian penting pada seni budaya, terutama fungsinya dalam rangka melestarikan. Kalau seni tradisi seperti yang dimainkan pada dialog kita ini, tidak ada yang mengembangkannya, akan punah. Generasi penerus tidak apresiatif, apalagi lebih terpengaruhi budaya seni budaya lain, hilang. Atau dikembangkan sehingga ada yang bisa tampil secara profesional. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Atau yang bisa mengembangkan, ini kan mungkin dari tahun keberapa lagu ini, nyanyakan satu abad yang lalu. Bisa dilestarikan. Untuk yang akan datang, kita kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi pelajaran seni boleh, atau kalau tidak menjadi pelajaran, seperti di pesantren kita ini, menjadi co-curricular. Tidak pelajaran di ruang kelas, tapi co-curricular. Extra curricular juga ya. Kami sebut co-curricular. Extra itu agak lain pengertiannya. Co-curricular, ada sesuai dengan minat dari santri, bahkan ada grup band, grup band putra, grup band putri, ada Dea Malila Drum Corps, yang sudah tampil di tingkat nasional, kejurnas drum band Hamim Kobono ke-10 Cup di Jalan Malioboro, dan dapat ranking yang cukup mengembirakan. Nomor 6 dari 60 peserta, kalau tidak salah dua kali berturut-turut, juga tingkat intib. Itu kan bagian dari seni ya. Band, sorry, marching band, drum band, ya sama dengan band ya. Bela diri juga seni. Seni bela diri, di sini juga wajib, tapak suci, dan lain sebagainya. Ini co-curricular. Dalam rangka, ya satu, anak remaja, susia, SMP, SMA ini merasa, ya fun. Kita menyadari, ya. Kita juga pernah muda, pernah remaja, ya senang manusiawi, senang keindahan, ya mengembirakan. Cuma co-curricular yang harus ditanamkan itu juga menjadi sarana pendidikan nilai. Sarana pendidikan watak. Sarana pendidikan akhlak, ya. Dengan drum band, marching band, latihan kedisiplinan. Berlatih kebersamaan. Wah, kalau enggak bersama. Kacau gerakannya. Kacau gerakannya. Satu kiri. Dan latihan-latihan lain juga seperti itu. Jadi sangat erat kaitannya. Maka bagus, ya. Lembaga pendidikan yang mementingkan pendidikan seni budaya. Baik menjadi kurikulum atau co-curricular. Karena ini lebih bersifat keterampilan. Mungkin lebih kepada pelatihan-pelatihan, ya. Dan bisa dikembangkan di banyak sekolah. Apa tadi? Pelaku seni. Nah, pelaku seni di arena wilayah latar belakang kemajemukan. Seperti di Indonesia, seni tradisi dari Aceh hingga Papua, ya. Oh, ya, Papua. Nah, katanya kalau di bagian timur, Sumbawa, Bali, itu gongnya masih besar gong. Tapi sampai ke bagian barat Aceh enggak pakai gong. Gong, habis, di jalan. Yang dibukul peruang. Ini bercandanya demikian. Ini Kamila dari Aceh yang bertanya tadi itu, ya. Tapi luar biasa indahnya. Saya menikmati seni-seni tradisional. Betulan ini santri. Setiap tahun ada Santris Art Creativity. Kelas yang naik kelas 12. Menampilkan dan biasanya berbagai macam seni yang ditampilkan. Lagu dan tari Nusantara. Medley, lagu dan tari Nusantara. Ya, tentu tidak 38 provinsi. Enggak ada waktu. Kepada dipilih lima. Itu kemudian bisa berkolaborasi. Atau lagu dan tari mancanegara. Supaya kita juga apresiasi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi para pekerja seni perlu untuk menjalin, meningkatkan kolaborasi. Kerjasama. Dan inilah tantangan kreativitas bagi pekerja seni Indonesia. Bagaimana membuat, katakanlah di atas panggung itu ada 10 seni tradisi. Dengan alatnya masing-masing. Bisa enggak di atur? Harus bisa. Ya, harus banyak eksplor juga. Dan sudah bisa. Sudah banyak. Ini akan membawa pesan. Dengan seni pun, yang walaupun kita berbeda suku, berbeda corak seni tradisi, tapi kita bisa bersama dalam satu orkestra kebangsaan Indonesia yang majemuk. Terima kasih sudah menonton. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!